Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Nurlay Laludis dari kelas Jurnalistik B Video ini merupakan tugas mata kuliah dari Marketing Media Dimana saya akan membahas seputar market media terhadap anak-anak Fokus objek medianya itu adalah Youtube dan televisi Spesifiknya saya akan membahas kenapa sih anak-anak sekarang itu Lebih mengemari menonton Youtube dibandingkan dengan televisi Nah jawaban dari tugas yang saya utarakan atau yang akan saya sampaikan ini Melupakan pengalaman saya ketika mengamati adik-adik saya di rumah Mana yang lebih banyak aktivitas mereka menonton Youtube atau televisi Nah sebelum itu saya sudah mengutip berita dari IDM Times Yaitu 7 alasan banyak orang pilih Youtube dibandingkan dengan televisi Nah mungkin beberapa akan saya bahas Yang pertama adalah iklan sedikit dan durasinya singkat Benar banget Youtube itu memiliki iklan sedikit dan durasinya singkat Iklan itu bisa sekitar 1 atau 2 iklan di videonya gitu Dan durasinya singkat Kecuali kalau misalnya yang saya amati itu Kalau videonya itu panjang Ya mungkin 3 atau 4 ada gitu iklannya Nah satu lagi Di Youtube kita bisa mengeskit iklan Tapi kalau di televisi Iklan itu ada yang di stasiun TV yang cukup lama iklannya Ada yang hanya sebentar 1 atau 2 iklan langsung mulai tayangan berikutnya gitu Tapi di televisi kita tidak bisa untuk mengkat atau mengeskit iklan tersebut gitu Nah yang kedua adalah jauh lebih banyak pilihan tontonan Betul Nah mungkin ini sih yang disukai sama anak-anak jaman sekarang Apalagi ya saya pribadi gitu Variasi kita untuk menonton di Youtube itu lebih banyak dibandingkan dengan televisi gitu Kalau di Youtube kita bisa channel musik Kemudian kartun, anime, kemudian visualisasi tuisi Atau misalnya tentang teknologi, olahraga dan lain sebagainya Kalau di televisi itu dia terjadwal sebenarnya gitu Di jam segini harusnya nonton ini Di jam segini nonton ini gitu Jadi tidak bisa kita untuk kayak Wah nomor 1 channel ini gitu Jadi kalau misalnya Jadi mungkin itu mungkin jadi Daya tarik orang-orang atau anak-anak sekarang Lebih banyak untuk menonton Youtube gitu Apalagi anak-anak itu suka kartun yang Mungkin di televisi mereka menemukan beberapa kartun gitu kan Tapi di Youtube mungkin dia bisa aja gitu Menonton lebih banyak kartun Begitu Yang ketiga adalah Bisa menonton kapan saja Tanpa perlu menunggu atau takut ketinggalan Iya betul banget Kalau di Youtube itu Ya kita bisa nonton kapan aja gitu Tanpa perlu takut Tayangan tersebut ketinggalan gitu Atau lupa nontonnya Karena pasti akan ada Tayangan yang di upload besoknya gitu Misalnya kita nonton di jam segini Kemudian oh kita ada kesibukan lain Kita tunda Pasti besoknya mungkin udah ada di Youtube gitu Tapi kalau di televisi Karena sudah terjadwakan Jadi kita tidak bisa untuk mengatur Atau menata Wah di jam segini Nah harus nih besok aja Di hotel tengah Gak bisa gitu Kemudian bisa menonton dimana aja Betul Kalau televisi itu kita stay ya Kayak stay di rumah Di ruang tamu lah misalnya gitu Tapi kalau Youtube Kita bisa nonton di kamar Atau di dapur Sambil masak pun kita bisa nonton gitu Atau sambil olahraga Kita dengarin musik Lalu Youtube Nah bisa juga gitu Kemudian ada lagi seperti Bisa menghasilkan uang gitu Ya dari Youtube Kalau kita sering mengupload video Yang kita sukai mungkin Atau misalnya kayak Orang-orang sekarang yang bikin vlog gitu kan Nah itu kalau rutin dan konsisten Akan menghasilkan uang dari situ gitu Kalau televisi mungkin terhadap penontonnya Gak bisa gitu Misalnya kita nonton nih Jadi kitanya dapat duit Gak bisa di televisi Tapi orang-orang yang bekerja sama di lingkup TV Televisi per televisi Itu pasti juga akan mendapatkan uang gitu kan Karena mereka bekerja di dunia itu Nah kemudian Kalau begitu Apa sih yang perlu dibanaring sebenarnya Atau dikurangi Atau diperbaiki dari televisi itu sendiri gitu Mungkin menurut pendapat saya adalah Mungkin fokus pada isi konten sih Sebenarnya kalau di televisi itu Seperti program-program yang ditayangkan di televisi itu Diperbanyak lagi Apalagi ini untuk anak-anak gitu Yang hobinya nonton kartun ini, kartun itu Dan banyak hiburan-hiburan yang pengen mereka nikmati gitu Jadi harusnya memperbanyak kembali gitu Karena dulu semasa saya kecil Banyak saya temui di telkan Waktu saya kecil itu Saya lebih banyak menonton televisi gitu Yang dikasih sama orang tua saya Jadi Banyak variasi kartun gitu Di salah satu stasiun TV mungkin Dari pagi sampai siang itu masih ada kartun gitu Tapi kalau sekarang saya lihat Semakin berkembangnya zaman di televisi itu Kurang gitu Ya kurang terhadap Tayangan-tayangan kartun tersebut gitu Ya mungkin itu yang pertama Konten kartun lagi diperbanyak Supaya ada hiburan anak-anak gitu Nah yang kedua Mengurangi jadwal tayangan Ini fokusnya untuk orang biasa nih Ya gak usah diletakkan nih jamnya anak-anak gitu Karena saya sering melihat adik saya Misalnya ketika jam 10, jam 11 Mungkin ada beberapa tayangan yang Wah ini bukan tayangan itu dia gitu Tapi malah dia yang menontonnya gitu Sedangkan tayangan anak-anak itu Misalnya terlalu subuh misalnya Ya atau misalnya terlalu malam misalnya gitu Ya lebih baiknya kan Misalnya pagi di jam-jam 7 atau 8 gitu Atau di weekend juga Nah jadi Disini saya wawancarai adik saya sendiri Kenapa dia lebih Memilih Youtube gitu Dibandingkan televisi gitu Mau tau jawabannya? Mari kita dengarkan Hai adik Hai kak Nah disini kakak mau tanya nih Kamu pilih Youtube atau televisi? Youtube Kenapa? Karena banyak kartun dan film-film yang asik Yang asik Bagus Emangnya nonton apa aja di Youtube Selama adik di rumah? Upin Itin Aladin Dan Trong Trong Berarti lebih menarik dan nyaman nonton di Youtube ya? Ya Dibandingkan dengan televisi Ya Emang di televisi gak nemuin kartun emangnya? Ada sih Satu Berarti dikit ya satu-satu? Ya Gitu Oke deh Itu aja pendapat dari saya Mengenai tugas marketing media ini Salah kata Salah perbuatan saya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati